Intro Allahumma salli ala muhammad Ketika Nabi Isa alaihi salam meninggalkan sahabatnya itu Ternyata tidak ada penyesalan sedikitpun Sahabatnya itu pun merasa senang, luar biasa Karena telah diberikan tiga batang emas yang besar Karena tiga batang emas ini besar semua Maka dia sendiri tidak mampu mengangkutnya Pada saat tidak mampu mengangkutnya itu Tiba-tiba ada tiga perampok yang mendatangi dia Dengan secepat tilat, perampok itu pun mengatakan Kamu menyerahkan emasmu atau hilang nyawamu Orang yang punya sifat ragus sahabat Nabi Isa alaihi salam itu pun Dia berusaha mempertahankan emasnya mati-matian Karena musuhnya tiga orang, langsung saja dia terbunuh Ketika dia terbunuh, perampok yang tiga orang ini pun Senang luar biasa karena dapat tiga potong emas Pada saat siang hari ketika lapar Tiga perampok ini pun mengutus satu perampok untuk datang ke pasar Membeli makanan Ketika saat berangkat memberi makanan ini Perampok satu ini ternyata punya pikiran Kok enak? Yang dua duduk-duduk nunggu mati Sementara saya harus bersusah payah mencari makanan Maka dia pun merencanakan yang jahat Kalau makanannya nanti saya dapatkan Makanan yang dua itu akan saya beri racun Sementara saya akan makan di pasar saja Maka rencana jahat pun itu pun dilakukan Dia membeli dua bungkus makanan Kemudian ditaburi dengan racun Harapannya apa? Harapannya ketika temannya itu memakan Kemudian meninggal dunia Maka batangan emas itu ketiga-tiganya akan menjadi miripnya Ternyata yang punya rencana jahat itu tidak hanya dirinya Dua orang teman yang ditinggalkan pun Berunding punya rencana yang jahat pula Kalau emas tiga ini dibagi tiga Kita hanya dapat satu-satu Maka bagaimana kalau teman kita yang beli makanan itu Ketika datang kita bunuh saja Kalau dia datang kita bunuh Berarti tiga ini dibagi menjadi dua Hasilnya satu setengah, satu setengah Lumayan dapat setengahan Daripada hanya dapat satu Maka ketika perunding pun Temannya setuju Oke, kita laksanakan saja Biar kita dapat satu setengah datang emas Jadi harganya mahal Lalu Orang yang bawa makanan itu pun datang Ketika datang disambut dengan Ayunan golok yang besar Maka sekali tebas Teman yang membawa makanan itu pun Sudah mati Ketika temannya mati Alangkah gembiranya Alangkah senangnya Karena dia merasa akan dapat Satu setengah batang emas Di tengah-tengah kegembiraan itu Lalu dia makan bungkusan Makanan nasi Dengan lahapnya Subhanallah Ketika makan bungkusan nasi Dengan lahap itu Setelah makan Mati mula Kenapa mati? Karena makanannya Disambur dengan ratun Jadi di tempat yang sama itu Gara-gara merebutkan emas Gara-gara keempatnya Rakus terhadap emas Rakus terhadap harta Maka Tidak hanya mentelakakan orang lain Tapi dirinya juga telaka Sehingga keempat-empatnya itu pun Meninggal dunia Di tempat yang sama Akibat kerakusan terhadap harta Badaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT Tentu ini Menginspirasi Bagi kita semua Bahwa Mentintai dunia itu boleh Mentintai harta itu boleh Tapi Rakus terhadap dunia Rakus terhadap harta Itu sangatlah Dilarang Dan merdikan Dan carilah Kebahagiaan Di akhirat nanti Dengan apa yang telah Dianugerahkan Allah Kepadamu Dan janganlah Melupakan Bagian kebahagiaanmu Di dunia Jadi Mencari kebahagiaan dunia ini Boleh Dan harus Tapi Jangan lupa Yang paling penting Adalah Mencari kebahagiaan Di akhirat nantinya Nilainya ini Yang akan kami sampaikan Wa'alaumwafiq Wa'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!